Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah di blog EMN ini terkait dengan penyakit-penyakit karena hormon pertumbuhan. Ada tiga pokok bahasan yang mana pokok bahasan ini saling terkait satu sama lain. Yang pertama adalah growth hormone deficiency, yaitu rendahnya atau penurunan daripada growth hormone. Yang kedua adalah gigantismus dan agromegali yang merupakan manifestasi kelebihan dari growth hormone. Yang ketiga adalah prolactin. Prolactinoma. Yang pertama overview tentang kelenjar. Merupakan kelenjar yang terdiri pada lubus anterior dan posterior yang mana batang ini terikat dengan batang otak. Dan ini memang kelenjar yang sangat penting karena terdiri dari beberapa hormon-hormon yang saling terkait. Memang satu sama lain sudah dibahas di anatomi. Yang pertama adalah growth hormone yang mana dia keluarkan oleh karena somatotrope oleh bitutri atau hormon bubis anterior. Yang mana paling jelas paling besar dari hal lainnya dari bitutri hormon. yang mana produksinya dimulai daripada early vital life dan juga diproduksi secara kontinu ya sepanjang hidup. Nah ini adalah gambar mekanisme bagaimana growth hormone diproduksi oleh bitutri hormon ya. Jadi hipovisa anterior itu memproduksi oleh karena sek tangsangan daripada GHRH yang mana dia akan mengeluarkan growth hormone. Dia berfungsi terhadap pertumbuhan otot, pertumbuhan terhadap jaringan lemak ya. Kemudian haptik atau glukogenesis dan juga glukoneogenesis di liver dan juga adanya di tulang dan juga di perut atau di lambung. Nah mekanisme hormon seperti halnya pada mekanisme yang yaitu feedback mekanisme, bila mana dia jumlahnya berlebih maka akan di feedback oleh hormon kontranya. Kalau misalkan dia hormonnya kurang maka akan di icu oleh hormon yang memicunya ya. Yang mana bitutri itu di transport, dirangsang oleh hormon GHRH ya. Nah secara fisiologis secara umum hormon ini memang hormon somatotrope ya. Jadi dia diregresi oleh hipotalamic growth hormone releasing hormone dan juga somatostatin yang berfungsi untuk menghambat dan juga menstimulasi. Nah ini dia juga terikat pada spesifik sel ya. Dan juga segresi secara umum adalah 150 sampai 100 makrogram perpilu ya. Dan juga menurun pada saat usia 55 tahun hanya 25 mikro saja. Penyakitnya bisa kongenital dan juga didapat ya. Ini adalah contoh penyebab yang kongenital rata-rata. Penyakitnya adalah genetik ya. Yang didapat bisa juga karena tumor, hipotalamus, atau hipofise, atau intrakranial ya. Apapun menyebabkan desakan daripada pituitri maka akan menyebabkan gangguan daripada hormon ini. Ya, iradiasi, infeksi juga bisa, infiltrasi dari jaringan-jaringan histosid, hemokromatosis, anstropidosis, atau injuri ya. Misalnya karena operasi atau trauma kepala itu bisa mengelaruh hormon ini ya. Dan juga gangguan vaskuler. Kejala klinisnya gangguan pertumbuhan ya. Karena dia kurdumat deficiensi ya. Tapi secara umum awalnya sih nggak nampak. Tapi setelah satu tahun, dia terlihat retarasi pertumbuhannya ya. Secara proporsi tubuhnya dia normal dan juga ada mungkin sedikit overweight, jadi overheat ya. Karena peningkatan daripada jaringan sukutan. Pertumbuhan daripada gigi ya. Terganggu wajahnya seperti topeng, seperti boneka ya. Perlambatan daripada usia tulang ya. Tidak sesuai dengan usia tinggi. Usia fenotip tidak sesuai dengan kronolikal maupun usia tulang. ya. Jadi kejala klinisnya ini bisa dibaca. Milik fasial crowding, fasias bulat, obesitas ringan ya. Fasias tampaknya juga imatur. Nasal klinisnya depressed ya. Jadi promen filtrum, filtrumnya menonjol ya. Suaranya melengking ya. Terunggal obesity dan juga yang lain ya. Nah ini ada kemungkinan juga familie histori ya. Ini adalah algoritmanya. Perlambatan histori, birth weight dan juga panjang tubuh pada saat lahir harus dicari ya. Apakah ada gangguan-gangguan pada saat dia bersalinan ataupun dia punya penyakit kronis ya. Penyakit-penyakit yang lain harus di-exclude ya. Baik itu diabetes renang tubuh asidus, sibutori dan juga riwayat keluarga yang pendek. Jadi familie histori untuk menyingkirkan kemungkinan dia pendek, perawakan pendek karena faktor keturunan. Nah, bagaimana kita meng-evaluasinya? Yaitu melihat daripada korektid tinggi badan terkoreksi ya. Kalau dia lebih daripada dua standar deviasi, maka atau kurang daripada standar deviasi, itu evaluasinya kalau dia lebih ya enggak masalah. Kalau dia kurang, maka ada kemungkinan dia gangguan pertumbuhan. Kalau dia lebih daripada satu standar deviasi, ya maka kemungkinan dia fisiologis. Tapi kalau kurang daripada satu, maka lihat apakah ada gangguan wajah atau proporsi tubuh. Kalau dia abnormal, mungkin ya bisa jadi genetik sindrom atau sekolah displasia. Kalau enggak, kita harus bokap dengan pemeriksaan ini. Kalau misalkan ini tingginya lebih daripada dua standar deviasi, maka kecepatan tumbuhnya lebih daripada 25 persentil. Enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lebih daripada tiga, eh maaf, kurang daripada tiga, maka di bawah 25 persentil, maka harus dikulup up ya. Jangan lupa untuk memelisahkan tinggi badan, berada badan, juga circumference dari wadah kepala, ya. Dilihat proporsi daripada lower dan upper segment, ya. Kalau misalkan LS adalah jarak daripada simbis-bubis ke kaki, kalau upper segment dari panjang daripada tinggi badan dikurangi lower segment. Nah, ini adalah kriterianya. Kalau misalkan perbandingan daripada upper segment dan lower segment ini berbeda, maka kemungkinan juga penyebabnya berbeda, ya. Ini adalah penyebab daripada perawakan pendek, ya. Ya, manisemenya seperti biasa, koreksi penyebab utamanya, kalau dia spesifik, ya, dengan pemberian suplementasi zat besi, vitamin, ya, meningkatkan aktivitas visi, dan juga protein diet, dan juga suplementasi zinc. Nah, untuk suplementasi hormon, bisa diberikan growth hormone 20-50 mikro per kilo per hari pada malam hari, ya. Sampai penutupan epifisi terjadi. peningkatan bisa mencapai 20-30 cm. Nah, memang harganya asal mahal, ya. Nah, ini adalah growth velocity expected, ya. Harapan daripada pertumbuhan, kesempatan pertumbuhan secara normal. harus dibandingkan kemungkinan persentil, 7-8 persentil daripada kurva percepatan pertumbuhan, ya. Nah, itu tadi kalau misalkan hormonnya, hormon, growth hormone-nya menurun, ya. Apa yang terjadi kalau misalkan growth hormone-nya meningkat? Yaitu akromegali dan gigantismus. Akromegali, yaitu terjadi peningkatan daripada hormon pertumbuhan yang sangat tinggi, ya. Menyebabkan tubuh pasti akan bertambah besar, ya. Nah, kalau kita lihat akromegali itu terjadi pada saat epifisial plate sudah menutup. Artinya pada saat dia dewasa. Sehingga apa? Jarinya dia bertambah besar dibanding normal, orang normal, ya. Jari-jarinya bertambah bulat, besar, ya. Kakinya juga. Nah, bisnisnya sebabkan tumor, ya, 90% daripada kejadian akromegali, ya. Karena biasanya dia tumbuh normal, tapi pada saat dia dewasa, epifisial plate-nya sudah menutup, kemudian terjadi penutupan, maka peningkatan, maka growth hormone akan meningkat dan juga akromegali terjadi. Nah, bisa juga oleh karena peningkatan daripada insulin-like growth factor 1. Itu kalau misalkan IGF-1 salah satu faktor di mana terjadi kondisi di mana terjadi peningkatan dari sekresi dari growth hormone, ya. Gejarannya, ya, badan bau, karpel tangan sindrom, karena peningkatan depresi dari kekulangan jari, ya, penurunan kekuatan otot, gampang capek, kaki besar, tangan besar, ya. Kemudian, peningkatan sebasis meningkat sehingga baunya tambah badannya meningkat, ya. Peningkatan dari jaw, jadi rahang dan juga lidah, ya, tambah besar, ya. Peningkatan dari berat badan dan juga pencar keringat. Ini adalah gejala-gejala yang mungkin bisa terjadi, ya. Dintinya sudah akromegali, ya. Kemudian psikologis growth food dulu di puberti, jadi pada saat diapu berdas dia mulai berdasarkan peningkatan growth food, jadi pertumbuhan dari badan sangat cepat, ya, atau rewaih keluarga yang memang tinggi atau mix edema, yaitu kondisi di mana terjadi hipotiroid, ya. Pemeriksaan visual, pemeriksaan hormon-hormon yang lain, ya, prolactin, jadi hormon pituitri yang lain harus diperiksa, prolactin, adrenal, tiroid, dan juga gonad. Kemudian MRI untuk melihat secara radiologis, ya, kemudian CT scan untuk melihat penyempur yang lain, ya, atau osteococterio scan, ya, untuk menilai secara sintigrafi. Pemeriksaan jantung juga perlu diperiksa. Ya, prognosisnya, ya, tergantung dari lokasinya, tumornya sebesar apa, ya, kalau misalkan dia mengganggu dan sangat berat dia harus operasi. Ada beberapa komplikasinya artritis, kardofaskular, CTS, ya, polips, dan sebagainya. Nah, beda dengan kondisi gigantisme, soal gigantismus terjadi penurunan, eh, maaf, peningkatan daripada growth hormone terjadi pada saat masa kanak-kanak, ya, terjadi peningkatan sebelum menutupnya epifisial plate. Nah, jalan-jalan, kalau kita lihat pada gambar, biasanya terjadi peningkatan dari bentuk, ukuran, dan juga tinggi badan daripada pasien tersebut. Hal ini berbeda dengan kondisi akomegali yang sudah terjadi penutupan pada saat di dewasa. pada kondisi ini dia masih anak-anak, jadi pada saat peningkatan growth hormone terjadi, epifisial plate-nya masih belum menutup. Nah, berapa peningkatan pasien juga memiliki keluhan yang sama, salah satu basket nasional, Maxianto, itu juga gigantismus, dan juga beberapa selebriti lainnya, ya, yang mungkin bisa dicari. penyebabnya gangguan tumor, tumor cina. Kejalannya, pubertas terganggu, pandangan juga kabur, kemudian penyeri kepala, kemudian menstruasi yang terganggu, tangan dan kaki yang tambah besar, kemudian wajah yang tambah besar. Tapi, meskipun begitu, ototnya lemah. Treatmentnya, sekali lagi, kalau misalkan dia kelebihan daripada kultur hormon, maka harus diberikan kontranya, yaitu dopamin agonis, seperti bromokritin, kabergolin, yang menurunkan sekresi daripada kultur hormon. tapi kalau misalkan dia penyempat tumor, ya, harus dioperasi. Nah, radiasi juga bisa diberikan, ya, kalau surgery, tidaklah pilihan yang tepat, tetap pilihan yang goal standar untuk mengatasi gangguan tersebut. Komplikasinya adalah gangguan pubertas, kemudian kesulitan untuk melakukan hal sehari-hari, gangguan pandangan, ya, kemudian secara psikologis juga perasa malu, isolasi, dan sebagainya. Kejali hipotroid, kemudian setiap apni juga bisa terjadi. Ya, yang ketiga adalah prolactinoma. Ya, prolactinoma merupakan salah satu hormon yang disekresi juga di pidetri. Nah, pidetri hormon itu terdiri pada anterior posterior. kalau misalkan sel type daripada pituitri anterior, selain grunt hormon, selain kortikotropik, pirotropik, yang juga gunan, yang paling penting adalah prolactin, yang memproduksi lactotropin. Nah, ini adalah secara histologi, ya, sebagian besar terjadinya prolactinoma oleh karena adenoma, ya, baik itu mikro maupun makro, dengan gejala, kalau laki-laki, penuh libido, impotensi, invertil, ya, kalau perempuan, galakturi, kemudian oligor, dan juga gangguan menstruasi atau amenuri, ya, kemudian kalau makroadenoma, gejalannya, ya, penekanan daripada anus optikus, ya, niri kepala, gangguan pandangan, neuropati, apopleksi, ya, kalau misalkan dia hipofungsi, ya, gejalannya bisa adrenalis suficiensi, kalau misalkan dia kombinasi dengan gangguan tiroid, maka terjadi hipotiroid, ya, gejalannya bisa rumah tindih. Nah, ini adalah beberapa gejalannya hiperpulatinemia, biasanya amenuri, karakturi, invertil, digris libido, impotensi, yang seperti tadi disebutkan, ya, kemudian, penyebabnya, bisa fisiologis, gangguan stress atau exercise yang berlebihan, breastfeeding, saking diflice juga pregnansi, ada beberapa obat-obat yang bisa menyebabkan itu juga, ya, kemudian, pemerintah laboratorium, ya, sesuai dengan mekanisme dari reks, release di hiperpulatin, ya, secara normal, nilainya sekian, kalau lebih daripada 200 nanogram per sesi, atau, lebih daripada nil normal, maka terjadi hiperpulatinemia, kalau misalkan dia mikro, ya, hanya 100-200 saja. Pemerintahan visual diperlukan, ya, untuk melihat luas pandangan, apa namanya, lapang pandang, ya, kemudian, pemisahan fungus, nah, pada pemisahan radiologi, untuk menilai secara radiologis, kita imaging, untuk melihat bentuk dan ukuran, serta gengguan daripada adenumak, kalau misalkan dia mikro adenumak, kurang daripada 10, makro lebih daripada 100, 10, maaf, kalau jahit, lebih daripada 4 cm, kemudian pemisahan MRI, atau pemisahan CT paras, nasal sinus, ya. Secara mensimal, untuk pengobatan, seperti biasa, bromoglipin, dan kardikabergolin, ya, terapinya sama seperti pada gigantismus, ya, dengan dosis tersebut, dengan indikasi sesuai dengan penyebabnya, kalau mikro adenumak, mungkin bisa sembuh, kalau makro, ya, kemungkinan gangguan terjadinya, atau kemungkinan efek samping, yaitu gangguan visual, bisa diobati, ya. Kapan dilakukan operasi, ya, kalau misalnya tidak respon kepada pemberian obat, kemudian ada efek samping, kemudian tipenya adalah kistik adenumak, kalau misalkan masih mau hamil, ya, dalam kondisi masih mikro adenumak, ya, untuk melilis, kalau misalnya terjadi gangguan pandangan di puluh pihak, gangguan syaraf yang di sekitar mata, ya, dan juga kemungkinan untuk mencegah terjadinya rekaran. Nah, mikro adenumak, kemungkinan sembuh, 90 persen, ya, pasien memiliki kadar perlatih normal, gangguan menstruasi sikus yang terjadi, rata-rata, ya, sembuh total, ya. Kalau makro, ya, kemungkinan kurang daripada 50 persen, ya, kalau misalnya normalisasinya, ya, karena dia makro, adenumak, ya. Kemudian, kalau misalkan terjadi gangguan daripada visus oleh karena penekanan, ya, harus di-release, ya. Saya kira cukup segitu kuliah daripada penyakit-penyakit growth hormone. Mohon maaf, bila ada kurang lebihnya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.